Hai arah-ara serobus semuanya, hari ini kelompok kami yang beranggotakan Nama saya Kaila Halo, kenalin nama ku Veri Chahedi Franziska Halo, nama ku Audrey Pienda Halo, nama saya Steven So Verdi merupakan kependekan dari Sosietas Verbi Divini Atau dapat disebut juga The Society of the Divine World Dan sering disingkat menjadi SVD So Verdi sendiri ialah sebuah ordo gereja katolik Roma Yang didirikan pada tahun 1875 di Steyl, Belanda Oleh Santo Arnoldus Jensen Saat ini misionarisnya telah tersebar di 70 negara Di Indonesia sendiri, SVD juga menggunakan nama Serikat Sabda Allah Bangunan ini sebelumnya milik biara Bruderan Alusius atau Bruderan CSA Yang sempat ditawarkan ke berbagai pihak saat mereka memutuskan untuk menutup misinya di Surabaya pada tahun 1975 Namun dengan dukungan uskup Surabaya saat itu, yakni Monsignor J. Koster Pengurus Bruderan CSA setuju untuk menyerahkan gedung ke SVD Sesuai dengan harga jual rumah So Verdi di Jalan G. Merto Yang sebelumnya dibeli dari Kongregasi Susteran SSVS Gedung So Verdi ini dibangun pada tahun 1925 Dan merupakan salah satu karya Biro Arsitek terkenal dari Batavia yaitu Horswit Vermouth Kupers Gedung ini resmi milik menjadi SVD pada tanggal 1 Januari 1975 Gedung So Verdi berfungsi sebagai kantor pusat pimpinan SVD yaitu Societes Verbi Divinif atau Society of the Divine World di Provinsi Jawa dan sekaligus tempat transit para anggota Tarekat yang berfungsi sebagai misionaris yaitu menyebarkan agama katolik di 70 negara Gedung ini menjadi ikonik karena merupakan bangunan yang sering digunakan untuk misionaris katolik yang berada di Indonesia Sebagai rumah biara, gedung ini dipakai untuk tempat tinggal romo-romo di Surabaya Gedung ini juga memiliki kapel yang sering digunakan untuk melakukan misa di pagi dan sore hari Gedung So Verdi berlokasi di Jalan Polisi Istimewa No. 9 Kecamatan Tegal Sari, Surabaya Di pojok gedung terdapat posat PAM dan ketika ingin masuk ke gedung bisa meminta izin terlebih dulu ke petugas jaganya Ketika menuju gedung So Verdi akan melewati Universitas Katolik Widya Mandala dan transportasi yang dapat digunakan ada banyak bisa menggunakan grep, gojek, taksi, dan lain-lain sebagainya Nah, selanjutnya, yuk kita intip penampakan luar dari gedung yang bentuknya menyerupai bangunan zaman kolonial ini Gedung So Verdi memiliki halaman luas yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang rindang sehingga udara di sekitar juga semakin sejuk Jika dilihat dari samping, gedung So Verdi Surabaya ini merupakan bangunan dengan dua lantai dan juga ada jendela ganda di tiap ruangannya Lalu, untuk pintu masuk utamanya pun juga selalu dibuka Wah, jadi kita nggak usah sungkan-sungkan lagi nih buat mampir ke gedung So Verdi Tak lupa, ada juga hiasan bertuliskan So Verdi di atas pintu masuk utama yang akan selalu menyambut kita ketika kita memasuki gedung Untuk jam operasionalnya sendiri dari info-info yang udah kita kumpulin gedung So Verdi mengadakan misah harian yang diawali dengan ibadah pagi pada pukul 6.00 lalu akan dilanjutkan dengan misah Untuk biara gedung So Verdi ini biasanya boleh dikunjungi pada pagi hari pukul 8.00 sampai dengan 12.30 siang dan akan dibuka lagi pada pukul 13.30 hingga 22.30 malam Gimana? Seru kan jalan-jalan kita kali ini? Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin jalan-jalan kita sampai akhir Tuhan memberkati